Rekaman CCTV terdakwa kasus Subang jadi sorotan, Yosep tuduh borok oknum polisi. Soal rekaman CCTV, Yosep Hidayah mendadak berontak dari dalam penjara. Sebelum menjalani persidangan Yosep sempat berontak dengan mengoceh soal borok oknum polisi, Irlansyah. Yosep menuduh Irlansyah telah berbohong. Kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih dalam proses sidang ke-9 di Pengadilan Negeri Bandung. Tuti dan Amel ditemukan tewas dalam bagasi mobil Alpat Hitam yang terparkir di garasi rumahnya. Ciseti, Kecamatan Jalan Jaga, Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelum menjalani sidang, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah langsung menuduh Irlansyah sebagai pembohong. Irlansyah diketahui merupakan babin kamtip mas jala jagak pada 2021. Yosep menyatakan pernyataan Irlansyah merupakan kebohongan. Pernyataan waktu di pengadilan berbohong dan tidak jujur. Oknum dari penyidik harus diusut tuntas, kata Yosep dari balik jeruji. Ia menilai kesaksian Irlansyah telah menyudutkannya dan seorang menuduh. Dari mulai awal dalam pernyataan dan tuduhan terhadap saya berbohong semua, katanya. Kesaksian tentang tindakan Irlansyah mengambil hardis CCTV diungkap pemilik toko fotokopi, Angger Pratama Nugraha. Ia bercerita melihat dua sosok di seberang TKP pembunuhan Tuti dan Amel pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 18 Agustus 2021. Menurutnya dua laki-laki ini sempat tersorot lampu mobil dari arah jalan jagak ke Sagalah Herang. Keduanya hendak menyeberang kata Angger. Dia mengaku mengenali satu dari dua pria itu adalah Yosep. Saya tahu itu Pak Yosep, yang satunya tidak kenal, katanya. Keesokan harinya pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada orang datang ingin melihat rekaman CCTV. Namun ia tak mengizinkan dengan menyebut ada kerusakan. Pada tanggal 25 Agustus 2021, datang beberapa orang mengaku dari Polda Jabar dengan tujuan yang sama. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi. Katanya, selang satu minggu datang Irlansyah yang saat itu masih menjadi babin kamtip Mas Jalangak. Kepada Angger, Irlansyah meminta hardis CCTV. Hardis CCTV itu kemudian dikembalikan seminggu kemudian. Diterima ibu saya, katanya. Tak disangka saat dicek, Angger menganggap hardis yang dikembalik berbeda dibanding miliknya. Setelah saya cek rekamannya, ternyata hardis tersebut hardis kosong, tak ada isinya. Rupanya hardis CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan hardis kosong, kata Angger. Saya agak tertarik dengan detail cara menghubung CCTV. Karena masih ada di situ, bisa melihat cara menghubung CCTV ke BPP seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan. Oke. Itu lah, kosongnya ya. Wah, kosongnya ya. Nah, kosongnya ya? Nah, kosongnya ya? Dipukulkan k重要. Kalau gak hamil? Kalau gak hamil yang saya lihat Masuk dihantar Masuk dihantar Masuk dihantar Masuk dihantar Masuk dihantar Oh begitu juga? Tama Tapi ada nyampi Ada nyampi? Ada nyampi dari posisi mana? Dari posisi Di belakang Seperti kamu Saya ada Tadi dengan yang Koles-kolesan tadi Siapa? Koles-kolesan Sebelum kemarin Siap Tapi tahu Kalau pendapat ini Memang pemain block Atau sering main block Atau seperti apa? Siap Tahu? Tahu Pernah ikut main block? Pernah sehari Oh pernah? Kalau main dimana? Di Lema Jawa Jawa Siap Tetap Pemain Lumayan 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 Tahu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.